Pemirsa sementara itu, calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten memilih mudik lebih awal, guna menghindari kemacetan. Puncak mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April. Ratusan penumpang kapal feri tujuan bakau di Lampung memenuhi Pelabuhan Merak, Banten. Calon penumpang kapal masih mengaku bisa mendapatkan tiket secara online. Agar bisa mengangkut pemudik, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak membuka 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Khusus di Pelabuhan Bandar Bakau, Jaya, Bojonegara, difungsikan bagi kendaraan golongan 7 dan 9. Sementara di Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Kota Cilegon, dibuka untuk penumpang roda 2 serta kendaraan tek golongan 6 dan 7. Selain itu, 31 kapal Roro juga disiapkan untuk kelancaran perjalanan pemudik menuju ke kampung halaman. Sementara itu, ratusan pemudik mulai memadati Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Tibur. Para pemudik berasal dari Jakarta dan Makassar menggunakan kapal laut di PT Pelni, KM Fumsini. Kebanyakan pemudik menuju berbagai wilayah mulai dari Pulau Adonara, Larantuka, Kabupaten Sika hingga Kabupaten Nde. Penumpang asal Jakarta dengan tujuan Kabupaten Sika mengatakan memilih budik lebih awal menghindari penumpukan penumpang dan mendapatkan harga tiket yang lebih kurang.